Alhamdulillah kita sudah sampai kepada penjelasan fiil mudore Fiil artinya kata kerja mudore artinya waktu sedang atau akan terjadi Dapat kita artikan fiil mudore itu adalah kata kerja yang sedang atau akan terjadi Mari kita lihat contoh berikut ini Yang artinya sedang menolong Perhatikan huruf ru disini huruf ro tidak selamanya doma Bisa nanti dibaca yansuroni bisa dibaca yansuruna Bisa dibaca tansuru bisa dibaca tansuroni bisa dibaca yansurna Tergantung pelakunya satu orang dua orang atau tiga orang Pelakunya laki-laki atau perempuan Coba kita bahas pelaku Pelaku atau sering dikenal dengan subjek Dalam bahasa Arab pelaku itu disebut namanya fa'il Fa'il terbagi menjadi dua ada fa'il isim wawhir dan ada fa'il isim domir Isim wawhir berarti nampak Kalau isim domir berarti tersimpan Tapi tersimpan disini bukan seperti hati yang tidak bisa dilihat Tersimpan disini Kita dapat mudah membedakannya Kita dapat mudah mengetahuinya Coba kita perhatikan contoh-contoh piilmu boreh berikut ini Seperti contoh yansuru Yansuroni yansuruna Yansuru berarti pelakunya satu orang Artinya dia sedang menolong Satu orang laki-laki Yansuroni pelakunya dua orang laki-laki Yang artinya dia dua orang sedang menolong Sedangkan kalau pelakunya tiga orang Maka menggunakan kata yansuruna Yang artinya mereka sedang menolong Perhatikan contoh-contoh piilmu boreh berikut ini Tansuru Tansuroni yansuruna Kata tansuru Ini diperuntukkan untuk pelaku Perempuan satu orang Yang artinya dia perempuan sedang menolong Sedangkan kata tansuroni Ini diperuntukkan untuk pelaku dua orang perempuan Artinya dia dua orang perempuan sedang menolong Kemudian kata yansuruna Ini diperuntukkan untuk pelaku perempuan Yang tiga atau lebih dari tiga Seperti artinya mereka sedang menolong Kita masuk ke contoh berikutnya Perhatikan contoh ini Tansuru tansuroni Tansuru ini diperuntukkan untuk pelaku Satu orang laki-laki yang mengkotok Yang hadir Artinya engkau sedang menolong Sedangkan tansuroni Ini diperuntukkan untuk pelaku Dua orang laki-laki yang hadir Yang artinya kalian dua orang laki-laki sedang menolong Sedangkan kata tansuruna Ini diperuntukkan untuk pelaku laki-laki Tiga orang Artinya kalian sedang menolong Kita masuk ke contoh berikutnya Seperti contoh berikut ini Tansurina Tansuroni Tansurna Kata tansurina Di sini diperuntukkan untuk pelaku Satu orang perempuan yang hadir Artinya engkau sedang menolong Untuk perempuan Sedangkan tansuroni Sedang menolong Tapi diperuntukkan untuk dua orang perempuan Sedangkan kata tansurna Ini diperuntukkan untuk pelaku yang tiga orang perempuan yang hadir Artinya sedang menolong kalian Tapi kalian di sini banyak Tiga perempuan atau lebih Contoh berikutnya seperti Tansuruh Kata tansuruh Ini diperuntukkan bagi pelaku yang mutakalim Sendiri Aku sedang menolong Sedangkan tansuruh ini diperuntukkan untuk pelaku mutakalim Satu orang Tapi disertai dengan orang lain Seperti Kami sedang menolong Baik itu laki-laki atau perempuan Sama saja Kita masuk ke pembahasan berikutnya Yakni huruf mudore Atau huruf kemudorean Yaitu ada empat Alif Nun Ya Dan Ta Atau disingkat Anita Contoh-contoh berikut ini Perhatikan Yang suruh Yang suroni Yang suruna Tansuruh Tansuroni Yang surna Tansuruh Tansuroni Tansuruna Tansurina Tansuroni Tansurna Tansuruh Semuanya Akan diawali dengan Huruf kemudorean Baik itu huruf kemudorean Iya Atau huruf kemudorean Nyata Atau huruf kemudorean Alif Atau Nun Terima kasih Semoga bermanfaat Bagi kita semua Dan kita berikan kemudahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton